Polsek Ilir Barat 1 berhasil menangkap pelaku bandit pecah kaca yang meresahkan warga Palembang, Senin 21 Desember 2015. Pelaku berhasil ditangkap, setelah 4 kali melakukan aksinya di Jalan Demang Lebar Daun, Kambang Iwa, Pak Jodan Puncak Sekuning. Menurut tersangka Fauzi, dalam aksinya, ia menggunakan busi motor untuk memecahkan kaca mobil, sementara barang yang diincar berupa uang, telpon seluler, dan dompet. Selama menjalankan aksinya, ia bersama satu orang rekannya yang saat ini masih buron sebagai pengembudi motor. Selain beraksi di wilayah Palembang, ia juga pernah beraksi di negara Malaysia dan berhasil membawa kabur uang sebesar 30 ribu ringgit. Sementara itu, Ibnu Aidil, wakab Polsek Ilir Barat 1 mengatakan, dalam aksinya pelaku mencari sasaran mobil yang terpakir dan keadaan jalan yang sepi. Untuk barang bukti terakhir, pihaknya telah mengamankan satu buah telpon seluler aksi curian. Jadi, kami dari Polsek IB 1 menerima laporan dari masyarakat tentang kasus pecah kaca. Kemudian, anggota kita yang di lapangan ketika melaksanakan patroli, mengatakan hal tersebut, bersama-sama dengan masyarakat melakukan pengajaran terhadap pelakuannya, pelaku dapat kita amankan. Betul, betul dari pengakuan beliau, ini mantan duta pernah beberapa kali berurusan dengan pihak yang berwajib di Malaysia. Kemudian, dalam kasus pecah kaca di Palembang, ternyata tersangka ini sudah empat kali melakukan pecah kaca di wilayah hukum Poresta Palembang. Pelaku jirat pasal 365 dengan ancaman lima tahun kurungan penjara. Farel Dwi Satria, Safety One, Rizki Sriwijaya TV